Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video saya. Hari ini saya mau panen pastinake, di mana pastinake ini masuk di dalam kategori umbi. Seperti apa umbinya? Mari kita lihat bersama-sama. Pastinake atau parsnip dalam bahasa Inggris adalah jenis sayur yang bisa dimakan langsung tanpa dimasak sama seperti wortel. Nah, kalau kita mau masak, ini juga bisa direbus, ditumis, atau dipanggang di oven. Bentuknya ini mirip dengan wortel, di mana orang sering menyebutnya ini wortel putih, karena aroma dari sayur ini sama seperti wortel. Oh iya, pastinake ini merupakan bahan makanan pokok di Jerman sebelum abad ke-18, di mana pada masa itu belum ada kentang di sini. Kalau dilihat dari hasil panen hari ini, sepertinya saya terlalu lama membiarkan pastinake ini tumbuh, dan akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri, dia udah mulai bercabang dan tumbuhnya juga miring-miring. Nah, sekarang kita sudah selesai panen pastinake, dan sekarang saya mau ajak teman-teman, ayo kita ke atas untuk panen ubi petatas. Nah, ini teman-teman, di mana tahun ini saya coba aja untuk tanam, dan saya coba cuma satu ubi petatas yang saya tanam. Saya ingin tahu seberapa banyak umbinya, atau juga mungkin saja nggak ada umbinya. Selamat menikmati. Nah teman-teman Sepertinya Hanya ini hasilnya Saya baru pertama kali juga memanen Ubi peta atas ini dimana Pengalaman saya waktu kecil Waktu dulu dengan mama Kalau mencari ubi peta atas di kebun itu Biasanya melihat di setiap akar yang tumbuh Dan disitu pasti ada umbinya Tapi yang ini Saya sudah coba-coba cari Teman-teman bisa lihat Saya sudah coba sampai disini Dan ternyata lebih banyak umbi yang saya temukan Di bawah batang pohonnya sendiri Pengalaman pertama Dan sangat senang Karena waktu itu saya beli Memang bukan saya tanam ubinya Saya beli anakannya kecil sekali Saya ingin coba-coba Apakah dia tumbuh tidak di kebun ini Ternyata lumayan hasilnya Dan tahun depan pasti Ini satu keharusan Untuk tanam kembali Oh iya teman-teman Sepertinya wortelnya ini Sudah bisa dipanen juga ya Tubalit Tubalit Nah teman-teman Video kita berakhir sampai disini Hari ini saya begitu puas Dari hasil kebun yang saya peroleh hari ini Terutama Saya ingin coba sebentar Pasti nake Karena saya belum pernah mencoba Seperti apa rasanya Katanya sih Rasanya itu seperti kentang Dan ini sebentar saya akan Masak dengan cara Menaruhnya di oven Hari sudah semakin sore Dan cuacanya cukup dingin Saya harus berpamitan Terima kasih buat teman-teman Yang senantiasa mengikuti video saya Yang sudah like Yang sudah subscribe Dan memberikan komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan memberkati Daaah Selamat menikmati